Terima kasih. Yes, sudah hadir perwakilan prajurit-prajurit berprestasi TNI Republik Indonesia. Ini dia. Silahkan. Berasal dari TNI Angkatan Darat, atlet pecah silat terakhir medali emas pada World Champion, Sertu Sarif Hidayatullah. Selanjutnya, berasal dari TNI Angkatan Laut, atlet lenang dengan segudang prestasi, Serta Jas Patricia Vanya. Selanjutnya, berasal dari TNI Angkatan Laut, atlet lari terakhir medali emas kejutnas Master 2023, Mayor Khusus Tulus Bagio. Selanjutnya, berasal dari TNI Angkatan Udara, atlet tembak pemenang Kasau Cup 2023, Lenda Susweni Nurwanti. Yang kalah tidak menarik, berasal dari TNI Angkatan Udara, atlet tinju beraih medali emas Port Proos Jawa Barat 2023, Serta Alfianita Kartika Valamo. Yang terakhir, Satgas Terbaik di Papua, Sektor Intan Jaya, Lerko Infantri Ardiyesya, Dan Yonif 305, Tangkara 721, Postra, Ambil Buat Wulapa. Wow, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama TNI-TNI anggota-anggota yang berprestasi ini, kita akan lihat dulu penampilan yang pertama. Udah pake baju penyaksilan. Kita sambut, ini dia, Sertu Sari! Udah pake baju penyaksilan. Udah pake baju penyaksilan. Udah pake baju penyaksilan. keren sekali luar biasa lebih keren lagi karena fisiknya udah terlatih gangos-ngosan sama sekali udah berapa lama penyaksilat dan prestasinya apa aja boleh ada micnya iya alhamdulillah kita belajar seni pencah silat dari SDA berarti dari segini dan prestasinya udah kemarin juara apa aja kemarin baru terakhir minggu kemarin alhamdulillah juara ke jurnas satu tahun terakhir kejuaraan dunia alhamdulillah juara dunia pencah berarti kalau minggu lalu itu ke jurnas berarti ini persiapan untuk pon tahun depan ya memperkuat provinsi mana Jawa Timur Jawa Timur kalau atasan suka memberikan apresiasi disupport terus sama kasat sama Panglima betul Alhamdulillah angkatan darat kan siap ya ya bagi waktunya gimana sih tugas Iya latihan Iya berprestasi Iya dan gak ngos-ngosannya itu loh gimana gimana baik terima kasih untuk support dari Bapak Panglima sebagai pemimpinan tertinggi kami dari Bapak kasat sangat luar biasa Bapak Wakasat dan kebetulan kami dari batalion perhubungan pusat perhubungan angkatan darat kebetulan kami oleh Bapak kasat sedang di sentralisasi ya untuk persiapan kejuaraan kejuaraan pencah silat khususnya di event-event nasional maupun di internasional di tim Garuda pencah silat itu di Indonesia tuh emang banyak sekali ya itu temennya Iko Wais nah beda lagi dengan bufanya bufanya tuh atlet renang hati ternang kriaton pentathlon juga jangan ah jangan jangan berenang-berenang di hati aku ya tapi keren loh berenang loh karena berenang ini juga apalagi untuk angkatan laut kan basicnya memang harus bisa berenang iya aku ini sampai jadi atlet dan katanya Irfan kalau bisa angkatan itu bisa berenang atas siapa sih kata kamu kalau angkatan laut itu latihannya bisa berenang dari selat bunda aku kan kena beberapa angkatan angkatan laut ada kenalan udara darat mertu aku tuh angkatan darat loh oh iya loh iya loh mayor general Arief Budi Sampurno tapi angkatan itu betul ya bisa berenang lintas selat gitu ya Selat Sunda Selat Madura kemarin terakhir juga ikut di Selat Kelagian nggak nggak coba dari Jawa ke Kalimantan gitu nggak ya itu kalau mohon maaf jangan ngeriksa ya selat Sunda kalau selat Sunda berapa lama biasanya setarnya di malam hari finishnya sudah ada finish di pagi hari ada juga di siang hari bisa 12 jam lebih lebih kalau selat Bali selat Bali belum belum karena terlalu dalam beda juga ya itu jangan suka improve ya kan itu udah ada jangan ke selat Bali ini kan tapi ada selat apa lagi tadi selat Sunda selat Madura selat Madura berapa lama sekitar satu jam ada lebih deket lagi latihannya bener-bener diselat loh ya ada pengalaman unik atau ketika berenang kalau maraton kan kalau Aus minum kalau misalnya di laut gimana diminum air bersiapannya sih biasanya kalau misalnya atlet maraton juga atlet renang laut apalagi daer asin sebelum lomba kita udah banyak minum ah kan kalau kita olahraga tuh keringetan karena keringetan gak sih ya rasa panas aja sih gak mendingan lu cobain deh mendingan aja lu ceritain capeknya berenang berenang itu lebih capek daripada lari karena badan semuanya gak tapi gak keringetan yang keren ini gak ngos-ngosan loh masnya hebat hebat atau latih banget ya nah kalau bapaknya ini memang sudah berprestasi di berenang dan pernah ikutan kejuaraan juga ya apa aja bapaknya dari kejurnas pon kejurda juga yang hebat ini juga pak tulus pak tulus mau nanya rambut diputihin di salon mana bukan bagus lho alami alami saya dari SMP sudah putih beneran dari SMP dari SMP sudah putih dari SMP sudah putih sudah tua sudah tua usia berapa bapak 57 sudah lewat pasnya berapa pasnya gak ngambil untung pak tapi terus ngambil matasih berapa pasnya bentar lagi berarti purna purna rekap misalkan mudah-mudahan tetap sehat hebat kaya aja yang umur segini pak perutnya ada si Irvan ada ini perut rata banget kata-kata pak tulus ini kalau soal maraton sudah gak bisa di saya ajakan nanti pak mau ikutan maraton 42 km udah gak denger pak tulus ini bukan 42 km lagi tapi Bisa ultra 100 sampai 160 100 sampai 160 km Lari pak Pak itu lari pak Insya Allah nanti bulan November ini Saya tanggal 6 berangkat ke Filipina Untuk ikut lari 10 ribu dan Jalan cepat 5 ribu 5 ribu apa pak Masuknya pak Jalan cepatnya yang ikut Kemarin bulan 7 saya ke jurnas Di Semarang Masih dapet medali mas Coba pak saya mau lihat Saya tuh suka dengan jalan cepat Coba jalan Latihan di depan kaca Itu jalan cepat Cuma gimana pak Aduh aduh bapak Bapak semenang banget sih Pak bener-bener Saya mau nanya ya Itu efek kalau ngegoldan gak Itu gimana sih pak Harus ngegold Harus pas Kalau pinggul gak digerakkan Kalah kecepatan Jadi yang bikin kecepatan kan Ini sampai dengerin lagunya Soalnya mah Jugi-jugi-jugi-jugi-jugi Latihan gini mah ada Latihan gini di depan kaca Bisa 1 jam Gitu Malu pas Aku kelihatan ntar gini 1 jam gitu-gitu terus pak Berarti kalau misalnya Banyak orang udah lewatin 100 atau 150 km Udah maraton Udah triathlon Udah Triathlon Udah maraton Itu sebutannya adalah Iron Man Ini Masih dulu muda Tahun 93 Saya juga ikut Mengikuti renang Selat Sunda Ikutan renang juga pak Karena memang kan Angkatan Laut Emang semua itu harus Mengikuti itu ya Ada gak sih Angkatan Laut Gak bisa berenang ada gak Ada Ada Awalnya Tapi memang harus bisa lah Pasti Tapi Angkatan Udara Gak bisa terbang Tapi selanjutnya kita ke Mbak Wenny Mbak Wenny ini atlet renang Eh bukan Tembak Menembak Menembak hati aku Mbak Wenny Tembak tuh Targetnya Target diam Atau target gerak Ada yang gerak Ada yang diem Coba tembak aku Aku bergerak nih Mbak Wenny Tembak Cinta TNI Betul Prosesi tertinggi apa Mbak Wenny Tadi kejuaraan Kak Sokak 2023 Mas Dapat mas Mas Sopo Mas Aghiansyah Wow Tapi keren loh Ini semua berprestasi Mbak Vio juga Tinju Tinju Beneran Kok gak keliatan Ini keliatan nih Kelihatan jangan ngarang lu Maksudnya gak keliatan Kecil kan lebih ke sekol Oh iya Anu gitu Gak takut Mbak Vio Maaf nih kalo tinju kan ntar Bonyok Ntar bagaimana Coba-coba kita buktiin saja deh Saya nitip Mbak Vio Ini rahangir panah hakim Bisa gak di Aku bantung Berset biar Oh kalo gak Kenain bibirnya Abisnya mulutnya lemes Lu yang ini Lu Ikeringat Bentar-bentar Ronde dulu ya Ronde satu ya Ronde satu Ronde satu Yang kenceng Mbak Gak apa-apa yang kenceng Lawan V Kebiasaan V Lawan V Lawan V Dan Dan Gak ngos-ngosan juga loh Ini terhati semuanya loh Semuanya hebat banget loh Pernah dapat Sering ikut kejuaraan juga Mbak Vio Sering Kejurnas-kejurnas Terakhir kami ikut Prapon 1 di Makassar Kami juara 3 Ini berarti Pond itu emang isinya juga para angkatan semua juga ya Nanti insya Allah Jawa Timur Jawa Barat Jawa Barat Bapak Kalau dipon saya udah basit Basit atletik Wasitnya Bapak Tombong juga Bapak ya Masih tau Masih tau Masih tau Udah gak ikut Udah wasit ya Pak Senior ya Pak ya DKI Jakarta DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Barat Seru Nah ini siap Pak Po Nah ini terakhir Kita Indonesia Indonesia Tapi pernah tugas di Papua Beneran Pak Diansyah Betul Wah tepuk tandu buat Pak Diansyah Itu Tahun kapan Pak Baru pulang 3 bulan yang lalu Baru Berapa lama disana Kita disananya 10 bulan 10 bulan dengan perjalanan Jadi Satgas terbaik disana Ya alhamdulillah Dinilainya seperti itu Apa sih bedanya Kalau tak bisa kan bukan komandannya saja Dengan pasukannya Dengan pasukannya Jadi semua aja ya Tapi kan pasukan bisa bagus Kalau komandannya juga bagus Disana bagaimana Tantangannya kalau kita Tugas disana itu Bang Kalau tantangannya Kebetulan kalau kami Sektornya di Intan Jaya Pegunungan Di Pegunungan Papua Tengah kalau sekarang Jadi aksesnya kesana itu Hanya Hanya menggunakan pesawat saja Mau kita berangkatnya Ataupun dengan pendorongan logistik kita Itu hanya pesawat Itu Poin yang paling susah Jadi kalau Cuaca tidak mendukung Sering hujan Pesawat tidak naik Kita logistiknya nanti akan terbatas Gak bisa dapat logistiknya Sebegitu terpencilnya Pak Pak Ya bukan terpencil sih bilang ya Mungkin karena aksesnya Aksesnya yang sulit Hanya akses pesawat saja Darat tidak bisa Kalau lewat darat itu berarti Lewat hutan gunung dan lain-lain Ya karena jalurnya itu Belum masih proses Oke Dan ada berapa pasukan Yang disana Total dengan saya Kalau dalam satu Satuan tugas itu 450 orang 450 orang Dan memang harus siap Ditempatkan dimanapun ya Apalagi kita kan pasukan Siap untuk NKR ini Siap untuk NKR ini Siap untuk NKR ini Kita bangga Kita juga mengucapkan terima kasih Karena Teman-teman semua disini Sudah mengabdikan dirinya Untuk Merah Putih Nah tapi ada senior mereka Yang akan sekiranya hadir Wow Ini senior banget Ada-ada Sesaat lagi Jangan kemana-mana Tetap di FVP Selamat pagi Saya terlambat berapa menit gitu ya Kurang lebih 5-10 menit Memang saya gak terlambat itu Saya udah mati kali Oh iya? Iya Karena terlambat Amaiya sedarsokan Bangetan itu Iya Ternyata Irwan Akin Ini senior 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 buat Buat kita senior Buat para angkatan Tadi juga ini senior Tanya aja Dulu tuh Mas Desi tuh Pernah jadi angkatan juga Emang bener om Sok tau Sok tau Sok tua Mas Desi Betul kan? Ya begitulah Tahun berapa? Tahun berapa? 61 Angkatan darat Lalu tuh darat? Kakao Kakao tuh? Korps Komando Operasi Oh Angkatan laut Angkatan laut maksudnya kan? Sekarang jati marinir Marinir Betul Berapa lama saat itu? Ya gak lama Cuman 2 tahun setengah Lumayan juga Tapi luar biasa loh itu Apa yang saat itu Membuat Mas Desi ingin masuk Kemudian juga Apa yang membuat Mas Desi Akhirnya berhenti Wah kayak wartawan Iya Tanya itu Yang kayak host Kayak wartawan Gini aja Sebelum dijawab Mendingan kita lihat faktanya dulu Yang saya tanyakan satu-satu dulu deh Yang tadi tuh Alasan Mas Desi Masuk tuh Saat itu kenapa? Gini Kenapa kok sampai saya Bisa terjun Kakao Waktu itu kan bapak saya itu Juga Capri juga Cuman kata darat Oke oke Sewaktu itu ini Mendiang Bapak ngomong sama ibu Nah Katanya bapak begini Dek Kalau yang kamu kandung itu laki-laki Jangan kamu rawat sendiri Kamu kasihkan ke adikku Tapi kalau perempuan Boleh kamu rawat Begitu mendiang bapak ngomong Oke Nah Setelah itu Lahirlah Lahirlah Masa sih? Nah Lahir saya Sesuai dengan apa Mendiang ngomong bapak Bener Saya dikasihkan ke adiknya Kenapa Minta dirawat oleh adik karena? Itu gak tau Bukan berarti adiknya tidak punya anak? Bukan itu? Bukan punya punya anak Oke oke Tanya ngomongnya begini Kalau itu anak laki-laki Nanti akan Mempunyai Karisma tersendiri lah Oke oke Akhirnya dirawat oleh adik Sampai berapa tahun? Lama Lama Bahkan saya itu malah Mbak gak mengenal Ibu kandung saya sendiri Gak mengenal Bener Saking dari lahir langsung dirawat Oleh adiknya bapak Oke terus Terus Seiring perjalanan waktu Suatu saat itu Panggilan darah Datang Saya ditemukan lah Ceritanya Sama ibu kandung saya itu Oke 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 Itu pun gak menyangka Usia berapa saat itu? Itu saya udah SMP Oke Ketemu pertama kali istilahnya? Iya Dan diakui ini anakmu Ini ibumu Saya gak percaya Terus? Saya gak percaya Ah gak mungkin Anggepan saya ya Bapak ibu saya itu ya Yang selama ini mengurus? Iya Oke oke Terus 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 lama kelamaan Lama kelamaan Dikasih tahu Masih gak percaya Nah suatu saat Ada pemindahan nih Pemindahan jenazah Dari Makam Pahlawan Makam biasa umum Dipindah ke Makam Pahlawan pusat Oke Oke Nah disitulah Semua kelamaan Itu di Dan terpanggil Dan terpanggil saya Saya lihat kan itu Apa Perjalanan bapak saya itu Kenapa 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 Akhirnya memang meninggal Dalam keadaan Perang Oh bapak itu meninggal Dalam keadaan perang juga Setelah berpesan kepada ibu Saat itu hamil Belum ketemu Bapak juga Saya di kandungan 7 bulan Bapak udah meninggal Dengan meninggalkan pesan Jika laki-laki Oleh adik Ibu di rumah Ibu Dan sampai sekarang Saya itu Boro-boro orangnya Fotonya pun saya gak Tau Oke Akhirnya karena Bapak itu pula Akhirnya Masuk menjadi Angkatan Saya lihat kan Bapak itu mati ya Kenapa Kenapa Nah disitulah Saya terpanggil Oke Akhirnya 2 tahun setengah Jadi marinir Apa yang membuat berhenti Saya pulangan Habis dari irian Saya pulang Oh sampai sempat Didukasikan ke irian Iya Dengan pakaian yang Tegap Supaya Pamer ke ibu Iya Saya masih di sawah Saya tanya sama keluarga yang lain Di mana ibu Ibu di sawah Sudah Saya gak mau masuk Gak berani masuk ke rumah Sebelum ibu datang Setelah itu ibu datang Ibu datang lihat saya itu Cuek acuh Cuma duduknya sendiri Ngeliatin saya Ngeliatin begini Terus sama begini bibirnya Gak tahu apa Terus saya diem aja Ibu ngomong Kamu sayang ibu Apa sayang kerjaan Akhir dong saya Tiba-tiba ngomong gitu Iya Apa maksudnya kan Oke 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 Setelah itu saya diem Ibu jawab lagi sendiri Kalau kamu sayang kerjaan Kamu lepas baju kamu Kalau kamu sayang ibu Kamu lepas baju Kamu tetap Tidak sama ibu Sini bareng ibu Tapi Tapi kalau sayang kerjaan Kamu pergi Oh mungkin maaf ya Mungkin ibu itu Ter trauma Dengan bapak Karena melihat itu Mungkin seperti melihat Sosok suaminya Tempoh dulu Dan takut Dan saya kan anak tunggal Anak pertama Pertunggal satu-satunya Oh satu-satunya Pertama Satu-satunya Satu-satunya Bukan dua-duanya Satu-satunya 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 Jadi karena mungkin Rasa ketakutan Takut terjadi lagi Seperti Almarhum bapak Akhirnya Akhirnya yaudah Saya sayang ibu Apalagi saya anak tunggal Karena satu-satunya Satu-satunya Aku sayang ibu Ini luar biasa loh Masuk menjadi angkatan Karena bapak Dan akhirnya berhenti Jadi angkatan Karena ibu Berarti dua-duanya dilakukan Untuk menghormati Kedua orang tua Mas itu keren loh Garis bawahnya itu loh Cipanya Masnya siapa sebenarnya Ya tentara Sampai bisa mengorbankan Nah Tapi gimana ceritanya Keluar dari tentara Kok malah melehhoi gitu Kenapa pilih karakternya Kenapa pilih karakter itu kan Mas Tarsan dengan Itu kenapa Panjang lagi ceritanya Panjang lagi Panjang lagi Ya kan Setelah saya Kena Ini Memutuskan untuk Tidak Tidak melanjutkan Ini ya Itu pun perjalanan juga Lama juga Tapi ya Akhirnya jadi seniman Dan ketika jadi seniman Kan apapun perannya Harus dijalankan dengan maksimal Itu pun bukan langsung Melawak kita Ada prosesnya lagi Saya mau kemana Setelah menjadi tentara itu Terus saya masuk Dalam salah satu Sandiwara Kalau di Petawi itu Lenong 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 Ludruk itu bukan Bukan Beda lagi Beda lagi Sandiwara Disitu ada musiknya juga kan Saya Memberantikan diri Ketemu lama Ketuanya itu Saya ngomong Pak saya kepingin masuk Di sana Saya bisa apa Saya bisa musik Emang bisa Enggak Pasti gaji Yang orang nekat banget Iya memang nekat Yang penting masuk Iya Yang penting kerja Alat Begitu kan untuk cacah Iya iya Ini Mars dimasukin Untuk alat musik Ketemu bisa musik Saya coba nyoba Suaranya enak N��es Masih noles Akhirnya karena saya pintar membawa diri, berkata sama teman, akhirnya tetap diterima lah. Tapi bukan jadi pemusik? Bukan. Tapi jadi pemain? Pemain. Pemain drama. Tapi saya senangnya bercanda. Akhirnya dapatlah karakter itu. Belum. Belum sih, udah. Masih ada lagi. Banget nih cerita. Iya, masih ada lagi. Cerita lama banget sih. Jadi pemain. Kaki tuh nggak lah. Eh, lah lah. Ada yang mana tadi disitu? Udah. Iya, kelamaan. Terus? Terus, habis itu karena saya seru bercanda ya. Terus akhirnya saya masuk ke Sri Mulat lah. Sri Mulat. Langsung karakter Tessie? Enggak. Pernah karakter apa lagi? Biasa, laki-laki biasa. Di Sri Mulat itu kan harus perlu, harus punya ciri khas tersendiri. Iya, iya. Pengen dikenal sama orang. Hanya saya menemukan karakter itu. Kalau malam itu nonton tempat banci-banci itu, jauh saya lihat. Apa sih dia caranya ini? Jadi geraknya, gerakan waria-waria itu. Oh, itu tuh dipelajari. Siapa yang pelajar? Saya pelajar. Bukan alami. Jadi akhirnya, sudahlah menjadi Mas Tessie seperti sekarang ini. Dan emang rejeki itu kan bisa dari manapun ya. Emang rejekinya ternyata di dunia panggung. Iya. Kalau suruh pilih mau jadi tentara lagi enggak? Ya udah tuh wil, Mas Tessie. Atau ada nyesel, aduh, tau gitu tetap jadi tentara atau mensyukuri saja apapun. Sekarang harus kita syukuri. Semua tuh ada garisan tangan. Betul. Itu. Iya, iya, iya. Sudah, selesai? Emang, berarti emang garis angannya kesini ya. Eh dulu pas lagi tugas itu, pas di Irian itu... Benar. Itu, itu. Seperti apa saat itu? Itu saya terlambat berapa menit gitu ya. Kurang lebih lima, sepuluh menit lah. Cuma saya enggak terlambat itu, saya udah mati kali. Oh iya? Iya. Karena terlambat justru... Sama, sama Yasudar so, kan? Wah, katanya itu. Iya. Terlambat gimana ceritanya? Terlambat, saya terlambat. Terlambat kumpul sama teman-teman yang lain. Sumpah teman-teman yang lain, Mak? Nah, udah pada masuk kapal, saya masih belum. Terus? Ya udah. Kapalnya yang diserang? Iya lah tuh. Kan itu ramai itu. Iya itu? Iya. Harusnya masashi ada di situ? Ada di situ. Ya Allah. Berarti emang udah ditakdirkan seperti itu ya? Iya. Kadang-kadang kayak misalnya ada kesalahan pesawat itu, ada yang terlambat gara-gara macet dan lain-lain. Emang ditakdirkannya itu ada yang sudah naik turun lagi. Ada yang enggak naik tiba-tiba pengen naik gitu kayak zaman sukoi. Peri lagi jam 2 malam terjun dari pesawat. Benar kan? Enggak tahu lokasi, enggak tahu medan. Ditendang begini, bok, aduh. Untung enggak nyangkut. Bisa terjun gitu? Iya kalau nyangkut gimana kan? Aperawe. Terus ada Belanda di bawah. Gitu kan gak mungkin. Iya, iya, iya. Kan itu, kalau pelatihannya gitu ya dulu masashi? Ya begitulah. Eh tapi pas di Irian itu, semenakutkan apa? Waduh ya ngeri ya kita, kalau kita itu misalnya kayak kemarin di Timur Timur, itu kan tahu kan lawan kita itu siapa. Kalau di, enggak tahu kalau di situ. Tapi kan di Irian, kita lawannya lawan Belanda kan? Jadi lebih ngeri ya kan? Iya, iya, iya. Tapi alhamdulillah masih dikasih usia, umur sampai sekarang panjang umur ya? Baru 82 saya. Ya Allah masih di 82? Ya ampun, alhamdulillah. Ini 82 beneran? Tahun lalu masih 81 loh. Iya iya beneran. Iya beneran. Iya beneran loh. Iya loh. Tahun depan 83 tuh? Hebat loh, hebat loh. Hebat loh. Terus sama peningkatan loh. Ya emang setiap setahun naik satu. Iya iya. Sabar. Sabar. Sabar ya. Orang tua itu emang sabar, gak pernah marah-marah ya. Tapi berarti Mas Tessy ini sampai bener-bener ngerasain dia maunya perang loh. Iya, di tahun 47 ya. Oke, sip kalau begitu. Ini luar biasa ceritanya menginspirasi kita semuanya. Dari taat pada orang tua intinya seperti itu. Ini dari Mas Tessy. Kecintaan pada orang tua dari ayah akhirnya masuk. Tapi taat sama ibu akhirnya keluar. Makanya Mas Tessy dikasih panjang umur berkah selalu hidupnya. Karena nomor satu adalah orang tua terutama ibu. Iya. Nah, tetapi saat ini kita punya seorang aktor tampan. Yang juga seorang tentara. Ya, go bela diri juga. Karakter seorang tentara. Bukan tentara asli sih tapi kayaknya ya. Coba ntar kita ngobrol. Kita ngobrol ya. Dan di mana-mana tetap di. Dan di FFB4 ya hari pagi. Aku begini. Jam 2 malam itu di-stelling sampai pagi yang mata gak merem. Terus-terus sampai malam lagi. Ada yang sama-sama. Makin gagal makin ganteng aja bro. Selalu perannya jadi tentara. Tapi emang perannya itu tentara beneran? Apa? Pernah jadi tentara beneran bro? Itu cita-cita cuman gak direstui sama orang tua. Oh gitu. Makanya ketika dikasih baju tentara itu ngeresep banget karena cita-cita gitu ya? Karena kakek itu tepe. Om. Tentara pelajar. Oh kakek itu tentara pelajar. Kakek dari papahnya mama. Oke. Itu tepe. Kenapa saat itu tidak dijininkan orang tua? Gak tiga kali ya ngeliat satu-satunya anak cowok. Oh itu satu-satunya cowok. Karena kan pelatihannya kan cukup keras kan. Iya. Nah mungkin dari situ ya bersyukur juga. Punya profesi aktor akhirnya bisa merasakan di film-film yang bertemakan TNI. Lu kan berperan jadi tentara berkali-kali. Iya. Berat gak? Itu masih kurang itu sebenernya tuh. Masih ada lagi yang belum tayang selalu. Akan ada tayang tentara lagi? Iya. Berat gak sih berperan menjadi tentara? Jadi setiap kali harus masuk ke proyek layar lebar yang bertemakan tentara atau membawa nama besar TNI itu kami pasti di bootcamp. Cuman paling lama itu waktu yang judulnya badai di ujung negeri itu. Itu kami di bootcamp di Yontai Vip. Di mana? Di Cilandak itu kurang lebih selama 10 hari. Diatinya jadi tentara beneran? Iya. Di asrama? Di asrama? Di bangun. Di bangun. Di bangun di bareng sama laki-laki. Kan gak apa-apa. Hai mas. Ini fakta ini. Hai mas. Hari pertama masih walu-walu ya pak. Masih madep kat tembok hari kedua yaudah lah. Ya udah santai. Ya bagaimana lagi? Ini apa aja kalau di bootcamp? Ya dikasih dasar-dasar militer fisik tuh pasti. Ya lu jangan mandinya yang ceritain itu yang lain. Cuma mandinya yang ceritain ya mas. Itu kalau yang paling gak bisa terlepakan kan? Reble-reble. Kalau fisik ya udah makanan-makanan aku dari muda kan? Sebagai seorang atlet. Oh iya kan lu atlet juga. Iya. Tapi fisik juga? Iya. Pusat dan lain. Tapi jam 2 malam itu di styling tuh. Di alarm styling. Styling? Styling. Itu rambut beda? Gitu. Tembakin. Hah? Harus bangun. Itu tembak. Ada muda. Dari jam 2 malam itu di styling. Sampai pagi yang mata gak merem. Terus-terus. Sampai malam lagi. Tapi itu memang buat menempat biar ajak jadi gitu Pak. Jadi tidak hanya berperan sebagai tentara saja tapi beneran tentara gitu. Dan lu menikmati itu. Sangat menikmati. Tapi setiap karakter itu selalu ada bootcamp gitu. Pasti ada. Pasti ada. Pasti? Pasti ada. Sampai apa yang tahun 2016 tuh waktu yang pasukan Garuda itu kami ditempanya di batalion 328. Sampai tentara-tentara asli? Iya. Pasti sama tentara asli. Jadi lu pernah AD, AL, AU semuanya udah pernah nyoba tau? AU yang belum. AL udah, AD udah? AD udah. AU yang belum. Beda gak sih antara AD dan AL? Kalau basicnya sih sama. Tinggal aplikasi tempurnya aja yang beda. Paling-paling seru tuh waktu yang badai di ujung negeri tuh. Itu bener-bener ya di laut, di rawa, di darat. Dan kan lu merasakan apa yang teman-teman kita rasakan, para angkatan. Lu melihat itu semakin salut dengan mereka. Wah ini yang saya alami belum seberapa itu yang... Sekian persennya doang ya? Iya. Jadi makin salut lagi mereka hebat ya? Iya lah. Kalau kan cuma berapa bulan lah istilahnya. Mereka memutuskan seumur hidup. Dan loyal terhadap negara ini. Wah serang. Makanya kalau saya boleh bersuara tolong dinaikkan lagi gaji. Dan rekan itu. Penghargaan apresiasinya. Itu gak enteng untuk sebelum dapet seragam dan pangkat itu mereka melewatinya tuh. Tiap garis per garis. Gak ringan ya? Tiap bunga ke bunga juga ya. Iya, 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 iya. Makanya kita harus hargai. Apalagi hari ini kan dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-78. Kita harus support TNI apapun. Karena TNI juga kita semuanya aman negara. Iya. Iya, iya, iya. Ya karena untuk menjaga negara kita tuh unik soalnya ya. Karena negara kita kan pulau-pulau, banyak lautnya juga. Dan itu perlu kesiapan juga untuk menjaga tanah air kita. Om Tesi kan hulu pernah. Iya, tadi kita sudah bahas juga, iya. Om Tesi? Kenapa? Iya, turun di daerah. Irian. Iya kan? Tadi kita bahas juga, iya. Kalau Alpa kena operasi zebra. Bagia, bagia. Tapi ngomong-ngomong kan tadi juga para tentara juga atlet juga. Kalau kan atlet, kemudian aktor dan juga dapat. Meresakan jadi tentara. Kalau atlet tuh atlet apa ya? Basket. Basket. Tapi beladiri juga bisa? Beladiri dari kecil memang mama paksa untuk beladiri. Eh lihat dong, beladirnya apa beladirnya? Aduh dulu sih tekwondo, cuman udah gak ini lagi. Bisa kali masih ingat? Apa, udah gak lantur lagi. Dikit, dikit, dikit. Dikit, dikit, dikit. Masih ingat gak? Dikit, masih ingat gak? Bisa gak sih? Udah gak bisa split? Aku udah-ku udah. Dulu bisa split? Bisa, bisa. Kan dari mama tuh masukin dari kelas 1 SD sampai 6 SD. Tapi mama kamu tuh kayaknya ngebentuk banget kamu jadi pribadi. Iya makanya agak kontradiktif. Udah dijeblosin ke beladiri, giliran besar menjadi tentara gak boleh. Iya, iya. Udah deh. Bisa dengan cara apapun kita untuk membela negeri. Tentara dengan tentaranya, penghibur dengan penghiburnya, dengan jurnalis-jurnalisnya. Pokoknya semuanya dengan profesi masing-masing. Ayo kita harus jaga NKRI. Oke, habis ini masih banyak yang menarik lagi. Oke. Ayo kita menarik. Ayo. Beda, beda, beda. Tetap BPP. Warrior. Warrior. Udah bawa medali-medali prestasi. Dan ini katanya yang setahun terakhir. Betul ya? Betul Pak ya? Itu, Mas Arief, itu banyak medali itu gak ngos-ngosan mas? Enggak dong. Oke, coba diceritain sedikit saja. Ini apa saja mas? Ini piala kaset kemarin. Satu tahun terakhir kemarin, Alhamdulillah. Medali Limas Kejuaraan Dunia. Pegang. Apa saja itu? Internasional Indonesia Open. Piala kaset. Setelah itu kejurnas, pencak silat dewasa. Setelah itu mini pon. Persiapan untuk prakualifikasi pon. Itu aja sebenarnya. Oke, ini? Kalau yang ini, ini kejuaraan Portroft Jawa Barat. Oke. Selanjutnya? Sama, Portroft Jawa Barat. Oke. Terus? Gubernur DKI Jakarta Cup. Oke, Bapak. Jurnas Master. Ini waktu kejuaraan Asia di Malaysia. Wah, ini luar biasa ya. Dan akan terus bertambah prestasi berikutnya. Terima kasih juga Pak Biansyah sudah bercerita. Oh my God. Luar biasa perjuangannya. Mas Tess, terima kasih. Terima kasih ya, Maya. Sama-sama. Oke, kalau begitu. Terima kasih buat semuanya bintang tamu hari ini. Pokoknya luar biasa. Terima kasih juga untuk rakyat yang selalu nonton EPP Tips Men. Sampai juga jam setengah sembilan pagi. Hanya di EPP 4 Ria Pagi. Dan jangan lupa ikuti quiznya di Instagram. EPP underscore Trans 7. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.